Hai guys di video Google throwback kali ini ada 10 teknologi jadul nih yuk kepoin ada apa aja siapa dari kalian yang suka banget dengerin musik nih selain pakai handphone pasti ada kan media lain buat kita dengerin musik tahu nggak sih jauh sebelum ada handphone dan media lainnya ada lho alat pemutar musik yang lejen banget tiap Walkman Walkman dulunya dipakai buat muter audio kaset pada zamannya Walkman jadi barang yang wajib banget anak muda punya yang suka pakai jam pasti update terus dong soal jam tahu kan Casio C80 di zamannya Casio C80 ini gak cuma berfungsi buat ngeliat jam tapi Casio C80 ini juga bisa jadi kalkulator loh guys buat yang suka foto-foto pakai Polaroid kayaknya harus tahu nih sejarahnya Polaroid Polaroid yang paling lejek itu Polaroid seri 660 di tahun 1982 generasi 90-an pasti udah biasa denger nih kata disket copy disk atau yang sering kita sebut disket dulu adalah media penyimpanan yang hit banget bentuknya yang tersegi panjang dan fleksibel sayangnya kapasitas disket ini cuma 1,44 MB guys siapa sih yang gak kenal benda yang satu ini selain Polaroid ada juga nih Tustel Tustel alias kamera populer banget di tahun 90-an kamera ini bisa berfungsi kalau ada roll filmnya aja ya guys buat kita yang gamers udah gak asing lagi kan sama barang yang satu ini konsol game yang jadul ini diproduksi dan dipasarkan oleh Nintendo anak jaman now gak bakal kenal nih sama barang yang satu ini sebelum ada handphone pager jadi salah satu alat komunikasi alat komunikasi yang lejek ini digunain buat mengirim pesan dan juga menerima kira-kira barangnya masih ada gak ya pernah gak ngerasain ngetik tanpa lihat monitor? kalau mau coba gimana rasanya kita bisa pakai mesin tik nih mesin ketik atau biasanya disebut mesin tik adalah alat elektronik dengan set tombol-tombol yang menimbulkan huruf pada kertas pada tahun ditemukannya sampai abad ke-20 mesin tik selalu digunain oleh para penulis dan para pekerja kantoran kompak kaset atau biasa kita senang sebut kaset adalah media penyimpanan audio atau lagu nih buat anak 80-an sampai 90-an kaset jadi benda wajib yang harus mereka punya kita yang suka game super mario bros pasti tau nih konsol game yang satu ini yap nintendonya konsol game yang populer di tahun 80-an jadi konsol game yang paling banyak dipakai gamer bedanya sama gameboy konsol game yang satu ini bisa connect ke TV nah dari 10 teknologi tadi kira-kira ada yang kalian mau beli gak ya? buat dijadiin koleksi kasih komen di bawah ya jangan lupa like dan subscribe thank you for watching bye 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 sub indo by broth3rmax